Kepala Desa Gugur dilaporkan Wagonyo ke Polres Merangin, orangko menyebutkan Kadesnya lah menyelewengkan program pemerintah. Itu Kades dirasa orangko lah menyelewengkan beras sejahtera atau rastra, beras yang diadakan pemerintah tahun 2017 untuk Wagomiskin. Kades disinyalir memasukkan namu yang tidak terdapta mendapatkan jatah raskin, sehingga membuat jumlah beras yang diterima Wagomiskin yang mendapat jatah tembakso dikurangi setiap bulannya. Ironisnya, aparatur sipil negara juga mendapat jatah pembagian raskin tersebut. Menurut Supardi Wagomis Desa Gugur yang ikut melaporkan Sang Kades, laporan itu juga lah ditembuskan ke Polda Jambi. Kalau dalam waktu dekat juga tidak ditindaklanjuti oleh pihak Polda, maka Wagomis akan langsung melaporkan ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Polri dan pihak terkait di tingkat nasional. Itu sudah dipotong lebih kurang dari 10 kg, karena masyarakat itu ada yang menerima 20 kg sampai 25 kg. Sementara itu Kepala Desa Gugur, Hijaz mengaku, kalau raskin yang diberikan oleh pihak Bulog seharusnya didapatkan oleh 30 orang Wagonyo, namun dibagikan ke 70 orang Wagomis. Halikom menurut Hijaz setelah mendapat kesepakatan lembaga adat dan BPD setempat. Nama yang sebenarnya tidak berhak mendapatkannya, tahun-tahun namanya terdaftar oleh Bulog. Karena itu, jadi yang sebenarnya berkisar 30 orang yang berhak mendapatkannya, yang daftar namanya, yang keluar dari Bulog.